selamat menikmati dan agreement to do something jadi hari ini kita akan membahas latihan soal ulangan bab 2 tentang menanyakan dan menyatakan maksud tujuan dan persetujuan untuk melakukan sesuatu oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar yuk kita mulai lesson number 1 Dita and Anita are at home I think the teacher should give many assignments for students during learning from home program Anita replies it will fulfill our time by doing assignments and wasting time by playing game jadi Dita mengatakan menurut saya, itu sebaiknya memberikan saya tugas kepada siswa selama berada di rumah Anita menyatakan sesuatu kemudian ini akan mengisi waktu kita dengan melakukan tugas daripada menghabiskan waktu dengan bermain game the right expression to fulfill in the blank is yang tepat pengungkapannya dari Anita adalah kita lihat disini belihannya I'm with you I don't think so I disagree with you that's not a good idea kalau dilihat dari pernyataan ini berarti Anita setuju dengan pernyataan kita maka jawabannya adalah oke smash dan jawabannya adalah eh I'm with you saya denganmu itu menyatakan bahwa saya setuju denganmu Fawzi dan Dinda are talking about internet data plans for the students jadi Fawzi dan Dinda itu membicarakan tentang paket data internet bagi para siswa Fawzi said I heard that government will give internet data plans for students to support them during their distance learning Dinda said that sounds good dan wabah as it will license the parents' burden in having di internet data plans for their children saya dengar pemerintah itu akan memberikan paket data internet untuk siswa untuk mendukung mereka selama pembelajaran jauh-jauh Dinda mengatakan that sounds good eh bagus itu wabah akan meringankan beban orang tua dengan memberikan internet data kepada anak-anaknya di write expression to fulfill in the blank is ah jika dilihat dari pernyataannya Dinda ini dia setuju dengan pendapatnya Fawzi oke maka tipunya adalah yes that's right I strongly agree oke good saya sangat setuju number three complete the using the text using the right conjunctions kita lihat disini textnya the use mother tells her children that in order to be healthy they should keep their home clean jadi memberitahu anaknya harus tetap sehat mereka harus atau seharusnya menjaga rumahnya tetap bersih they should sweep the roof of the floor to get rid of dirt mereka seharusnya menyapu dan mengepe lantai dengan kotoran mereka harus membersihkan mandi secara teratur bapak-bapak nyamuk tidak bertelur disana nah maka kenjangsen yang tepat disini adalah harus membersihkan bapak mandi titik-titik nyamuknya tidak bertelur disana penjelasan yang paling tepat supaya atau agar terlalu sesudah sehingga oke good next the shoot was their hypothesis what the way after meals sebablah catri-top-harmful pectoria mereka harusnya mencuci peralatan makan mereka segera setelah makan catri-top-harmful pectoria menghilangkan bakteri-bakteri yang berbahaya nah yang tepat apa disini ada so soldat minadertu atau polder yang menyatakan tujuan karena disini ada cat cat itu adalah pepuan maka yang tepat jawabannya adalah oke good in order to karena disini ada cat maka harus menggunakan in order to jadi menggunakan soldat karena di belakangnya adalah satje next number five ini ya titan and bella are having a video call kita sudah melakukan video call yan says hi guys i think this is our first time doing a video call right ini pertama kalinya kita menggunakan video call dia yes it's quite fine iya menggunakan how about inviting others to do the virtual meeting gimana mengundang yang lainnya untuk bergabung dengan meeting secara virtual nah i don't think so meet in person is more fun saya tidak setuju bertemu dengan orang langsung itu lebih menyenangkan tian ya but we can do that since we have to stay at home ini yang betul tapi kita kan gak bisa melakukan itu karena kita harus bila di rumah we won't have to study at home bahkan kita harus bila di rumah so the expression of asking for agreement just yang menyatakan pertanyaan tentang persetujuan adalah baga talimat oke good how about inviting others to join a virtual meeting ini adalah pernyataan pertanyaan untuk menanyakan persetujuan good next the expression the expression the expression is agreement is agreement berarti tidak setuju because itu yang paling tepat dimana yang dutupkan tidak setuju yes that's right i don't think so itu berarti dia tidak setuju next number seven citra insari atau kegisah selamat sedang ngobrol citra 6 why should we have to wear a face mask mengapa kita harus menggunakan masker wajah in order to not get infected by the virus we should wash our hands frequently too citra why should we do that sorry you have to wash your hands frequently so the germs get away from your hands and body jadi citra bertanya tadi mengapa kita harus memakai masker sorry menjawab agar tidak terinfeksi oleh virus kita juga harus mencuci tangan dengan teratur mengapa sorry menjawab kamu harus mencuci tangan dengan teratur agar hukuman-hukuman itu menjauh dari badan dan tangan and the question is why does citra act sari kenapa citra bertanya pada sari why should we have to wear mask why should we do that nah tujuannya adalah ok good to know the intention and purpose of wearing a mask and washing hands ok untuk mengetahui maksud dan tujuan menggunakan masker dan mencuci tangan ok ok you have to wash your hands frequently so that germs get away from your hands and body from this sentence we know that sari nah sari mbak tadi mengatakan kamu harus mencuci tangan dengan teratur agar hukumannya menjauh dari badan dan tanganmu nah artinya apa disini artinya adalah sari states the purpose of washing hands frequently jadi sari mbak menyatakan tujuan demi mencuci tangan secara motor ok next hana meet santi at the public library hana bertemu dengan santi di perpustakaan umum hana hai santi you look nice you what's up santi i'm just a little stretch out of the next coming exam kelihatannya suntuk ya ada apa santi menjawab misalnya terstres memikirkan ujian yang akan datang ya don't worry gak usah khawatir everything will be ok how about joining a short course gimana kalau itu serangkaian kursus yang pendek santi said i'm not sure about that it needs a lot of money santi say mungkin itu membutuhkan banyak uang bagian hana then how do you think if we study together ya bagaimana menurutmu kalau kita belajar bersama we may study in a group of three kita bisa belajar berkelompok bertiga nanti i'm with you we assess to you how if we ask jenny to join us gimana kalau kita meminta jenny bergabung dengan kita sederhana device that will be great let's call her now untuk kita kita telepon dia sekarang paham ya catapannya and then question the expression of asking for ultimate goes to menanyakan kesetujuan adalah ok good how do you think if we study together nah tadi merupakan terimat pertanyaan menanyakan persetujuan next the expression for stating disagreement ya yang menyatakan ketidaksetujuan yang mana ya mana-mana ok good i'm not sure about that ya sangat yakin banget eleven the expression for stating agreement nah menyatakan setuju dia tadi mengatakan apa ok good i can agree more ya nah itu berarti saya seperti you ok next number 12 hi androh says do you agree if we go to the night festival tonight goes because i want to play some games there androh i will pick you i will pick you up at 7 pm bagus ok nah jadi apakah kamu setuju androh bertanya begitu ya jika kita pergi ke festival jika kita pergi ke festival malam 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 ini kemudian Agus mengatakan sesuatu saya ingin bermain beberapa permainan disana nah berarti apa yang dinyatakan oleh Agus disini the right expression untuk computer dialah kepef is and that's a good idea ok ya itu ide yang bagus ok next benny says remember the day you got diare because he did not wash the food before Siti so you should always wash your food before you eat it bababla you will not get diare nah ingat dayu itu diare karena dia gak cuci buah sebelum dia makan Siti berkata jadi kamu harus selalu mencuci buah sebelum kamu makan bababla kamu tidak diare so the right expression untuk nangis ok masih ingat jawabannya ya kalau ada yang seperti ini ok good so that agar atau supaya next jin pacar mengatakan I want to make a kite but I don't have paper what do you suggest itu membuat layang-layang tapi saya gak punya kertas saranmu apa kamu mengatakan sesuatu use plastic I've ever seen a plastic kite saya sudah pernah lihat layang-layang dari plastik selesai ok I will use it thanks nah kira-kira what do you suggest apa yang kamu sarankan apa yang kira-kira Eko katakan begitu ya ok why don't you why don't you use plastik gimana kalau menggunakan plastik ok next next the dialogue is for question number 15 to thank you and then Rani says hi Faisal how are you hi Rani i'm good how about you and then Rani says i'm fine too by the way i want to buy an action camera do you know the best one for me saya mau beli kamera nah kamu tau gak yang terbaik untukmu and then Faisal GoPro camera is suitable for you it's wide and small so that it will easy to you to take pictures Faisal mengatakan kamera GoPro itu cocok buatmu yang ringan kecil jadi akan memudahkanmu untuk mengambil gambar and then Rani responds wow that's a good idea thanks for the suggestion ah itu ide yang bagus makasih sarannya Faisal say you're welcome nah and then question what is Rani and Faisal talking about apa yang dipincarakan disini tadi dipincarakan adalah situation to buy an action camera ok next yang tadi adalah menyarankan untuk membeli kamera apa yang cocok untuk Rani ok next number 6 what is the writer's purpose to write the dialogue tujuan penulis menuliskan teks ini apa atau dialog ini tujuannya untuk apa karena tadi berisi cara untuk membeli kamera maka jawabannya adalah ok good to suggest someone to use GoPro camera number 17 in the dialogue Faisal says it is wide and small sonet kebapak you take a picture the right word to compare the sentence of a piece di belakang sonet kita harus kebapak selesai ya ok makasih banyak ya very good get with his youtube take a picture ok next come to number 18 Rani says blah 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 to show the expression of a being apa yang diucapkan Rani untuk mengucapkan persetujuannya yes wow that's a good idea next kita susun ke kata-kata berikut ini ini menjadi sebuah kalimat maka jelas harus kita diawali dengan subjek sebenarnya adalah you you should anak-anak cemunya kenal disini you should use a good camera you know to get a better result okay so the answer is same okay next number 20 this is the last one we o you yuk susun lagi diawali dengan subject yaitu we we should wear the marks some that the virus won't get into our move Oke, so the answer is B Oke, that's all students So what is going to say about the exercise? We want to test all So, semua tak bisa membantu kalian ya Bagi saya akan diri kalian mengikuti tes Terima kasih Terima kasih, semuanya students And goodbye